Kita beralik ke Blitar, Saudara Imigrasi kelas 2B Blitar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan 16 WNA. Selain itu, sejumlah identitas dan kelengkapan dokumen dari warga negara asing tersebut tengah dilakukan penyelidikan. Pihak Imigrasi kelas 2B Blitar kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap 16 WNA di Tulungagung. Sejumlah dokumen dan kelengkapan identitas warga negara asing tersebut diperiksa izin tinggalnya. Selain itu, pihak Imigrasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tengah memeriksa kondisi kesehatan 16 WNA itu. Meski dari pemeriksaan awal suhu tubuh seluruh WNA itu normal, namun hingga kini sejumlah pengecekan terus dilakukan. Sebelumnya, Imigrasi kelas 2B Blitar mendapati 14 warga negara Tiongkok serta dua orang dari Malaysia dan Singapura tengah berada di Kabupaten Tulungagung. Hingga kini seluruh WNA itu tengah melakukan pemeriksaan intensif baik kondisi kesehatan maupun kelengkapan identitas. Memang kemarin di selasa malam itu saat kami mendapat informasi dari anggota timpora, kecamatan, Kabupaten Tulungagung, mereka memberikan informasi bahwa ada warga negara asing yang berada di lingkungan mereka. Kami berinisiatif dengan menggandeng pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan ke lokasi pada malam itu juga. Selain itu, seluruh WNA tersebut juga sudah berada di Kabupaten Tulungagung sejak dua minggu lalu. Diduga seluruh warga negara asing tersebut hendak bekerja di salah satu perusahaan.